Pemirsa warga di Desa Pasir Goong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berinisiatif mendirikan tempat khusus untuk aktivitas pasangan suami istri yang diberi nama Tenda Sakinah. Tenda tersebut didirikan di lokasi pengungsian. Dikutip dari tribunis.com, Ferry R. Firdau, salah satu penggagas Tenda Sakinah mengatakan fasilitas itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan biologis suami istri yang terganggu akibat gempa bumi. Ia menyebut Tenda itu didirikan setelah ada salah seorang warga Desa Pasir Goong yang pulang kampung selesai merantau kerja selama dua bulan. Namun kepulangannya bertepatan dengan terjadinya gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Rumah warga tersebut rusak akibat gempa sehingga harus mengungsi di tenda yang didirikan di lapangan desa. Mendapatkan keluh kesah dari warga tersebut, akhirnya Ferry berinisiatif mendirikan sebuah tenda milik anggota pramuka yang muat untuk 3 hingga 4 orang. Ia mengaku awalnya tenda Sakinah sempat menjadi pertentangan sejumlah warga karena dianggap hal yang tabu. Namun seiring berjalannya waktu, masa tanggap darurat dan warga belum bisa menempati kembali rumahnya, akhirnya warga menerimanya. Ferry menceritakan ada kisah lucu saat dirinya memasang jadwal pasangan suami istri untuk menggunakan tenda tersebut. Ia memastikan tenda tersebut tidak disalahgunakan oleh pasangan yang bukan suami istri. Masa tanggal darurat gempa Cianjur diperpanjang hingga Sabtu 3 Desember 2022. Lantaran masih ada sejumlah korban yang hilang yang belum bisa ditemukan. Warga juga belum bisa kembali ke rumahnya yang rusak karena masih terjadi gempa susulan. Mereka khawatir rumahnya akan ambruk saat kembali ditempati. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.